Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuuuhuuuh Hahaha Hai Apa kembali kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Oke, meskipun biris tapi ini lumayan Di angka 63 bahkan Di angka 64 ribu dan hari Weekend kemarin dari hari Sabtu Ke minggu ini Bitcoin Sedikit lumayan, tadinya itu di bawah 60 ribu di hari minggu lalu Kemudian di minggu ini Penutupannya semoga saja Bisa sentuh di angka 65 ribu Dolar, memang itu harian resisten Terdekat dia, dan kita Lihat beberapa koin serta main koin juga Sedikit warna hijau gitu ya, untuk hari ini Lumayan banget nih, PP yang tadi 0,11 Saat ini 0,14an rupiah Dan untuk mendapatkan Apple 15 Pro Max dan beberapa sekuritas Seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana PP, Siba, DOS, Coinbong, dan Beberapa airdrop, kalian bisa dapatkan cukup Kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan penutup yang diketahui bahwa Bitcoin itu pakai enak banget Apalagi trade-nya itu 0% Dan di saat market lagi biris aja Di Bitcoin itu ada yang naik hingga puluhan Maka ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya Dan disini banyak sekali beberapa altcoin serta main koin Dan beberapa airdrop yang potensial Dan bakal launchpad Itu hampir rata-rata ada di Bitgate semua Termasuk ada Dox Community yang launchpadnya itu Di diri si Bitgate Nah, hari besok ya Dan saya juga sudah menahan beberapa aset crypto Altcoin dan main koin Untuk dipersiapkan di tahun yang akan datang Tahun 25, di masa bulu market Saya tanya di Bitgate semua Oke, seperti biasanya Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan kripto koin sih Oke, disini kita lihat bahwa Jika Bitcoin menggunakan time frame mingguan Nah, ini setelah halping yang kedua ya Di tahun 2016 Yang gak sepanjang ini adalah Pas terjadi perasaan halping Ini halping Bitcoin yang ketiga Dan ini halping yang keempat di tahun 2014 ya Pada siklus 2015 ke tahun 2017 Yang mana Bitcoin itu telah mencapai puncaknya sekitar 518 hari Setelah perasaan halping ya Ini 2015 ke 2017 ya Dan pada siklus tahun 2019 Ke tahun 2021 Dan Bitcoin ini mencapai puncaknya Itu sekitar 546 hari Setelah terjadinya halping Bitcoin Nah, berarti kan kelihatan kan Sekitar 500an hari setelah halping Bitcoin Yang mana Bitcoin telah mencapai puncak tertingginya Dan kita lihat Di tahun 2024 Jika sejarah ini terulang Maka puncak full marketnya Bakal terjadi Berarti antara 518 hingga 546 hari ke depan Setelah halping ya Artinya Bika dihitung Sampai dengan saat ini Bitcoin ini bisa mencapai puncaknya Pada siklus ini Pada pertengahan September Atau pertengahan Oktober tahun 2025 Jika kita hitungnya 518 hingga 546 hari setelah halping Bitcoin Dan sampai dengan saat ini Bitcoin telah mengalami percepatan dalam siklus ini Sekitar kelebih dari 100 hari ya Jadi semakin lama Bitcoin mengalami setway Atau konsolidasi Memang biasanya kalau kita lihat ya Sebelum dan sesudah halping Itu Bitcoin mengalami konsolidasi atau setway di angka-angka sini ya Dan ini juga terjadi di tahun 2024 Jadi semakin cepatnya Konsolidasi ini selesai Maka semakin baik pula Sinkronasi ulang Siklus saat ini Dengan siklus halping Yang secara tradisional sebelumnya Artinya apa? Semakin Bitcoin mengalami setway Antara 60 ribu ke angka 70 ribu dolar Setelah halping Maka siklus ini akan semakin melambat Dan tersinkronasi ulang Dengan siklus halping Yang berulang secara historis Dengan puncak pasar blue market ya Mudah-mudahan saja di pertengahan Dan di bulan Oktober ya Tahun 2025 mendatang Mudah-mudahan bahwa September Atau di bulan Oktober Tahun 2025 mendatang Itu adalah puncak tertinggi Dari harga Bitcoin Makanya Momen by the deep saat ini Sebelum tahun 2025 Kayaknya baik-baik aja Jangan sampai dia udah ngacang banget Baru kalian melakukan yang nanti akhirnya Nggak maksimal Atau malah sangkut Bukannya untung Malah buntung jadinya Ya selanjutnya Datang dari Telegram Ini tadi subuh-subuh saya bukanya Jadi luar biasa banget beritanya Ini mana Bebarengan dari Peruncuran Dox Airdrop Kalau nggak salah sih pada hari besok Hari ini ya Dan disini Kalian bisa lihat ya Bahwa Telegram Dan TomCoin Pembuat Pebble si Durop Dikabarkan Ditahan di Perancis Ini baru banget ya Ini beritanya baru Satu jam yang lalu Saya juga kaget Ini bahkan ada langsung Trending topik loh ya Buat hashtag Free Durop Ini di Twitter Ini lagi heboh banget Jadi media lokal di Perancis Mengklaim bahwa Free Paul Durop ini Pendiri dan SEO Telegram Telah ditahan oleh Otoritas Perancis Di sana Nah itu kita lihat Bahkan disini Diinformasikan Katanya pendiri Telegram Free Paul Durop Tersebut Berpotensi terhadap Hukuman 20 tahun penjara Wah ngeri banget ya Free Paul Durop ini Itulah pendiri dari Telegram Dan akan hadir Di hadapan Hakim Perancis Pada hari Sabtu Dia menghadapi Tuduhan berat Termasuk Teroris Pada narkoba Dan pencucian uang Dan pihak Berwarna Perancis Menyebut Modernisasi konten Telegram Yang tidak Memadai Dan ketidakpedulian Durop sebagai Masalah utama Intima Membiarkan Tapi semoga saja Tuduhan itu Tidak benar Sehingga Ini kayaknya Bakal berdampak Bahkan hari ini Kalian bisa lihat Di market Toncoin Ketika ada informasi Tersebut Itu turunnya Langsung drastis Banget loh Turunnya di hampir 14% Dalam waktu 24 jam terakhir Gara-gara Berita Barusan pagi ini Barusan berapa Satu jam yang lalu Saya buka Ini tadi jam Setengah 6 Jadi setengah 6 Subuh Tadi ya Berita ini Baru up Nah kalian bisa lihat Langsung turunnya Drastis loh Lumayan 14% Gara-gara Berita miring ini Bahkan Dog community Dari iDrop ini Yang lahir di jaringan Toncoin Nah ini kalian bisa lihat Dia support banget Terhadap si Fafulderop ini Bahkan Kalian bisa lihat Nah disini Dia nge-tweet lagi Di dogs community Dia menyatakan bahwa Saya berharap Dengan nge-text si Elmas ya Saya berharap Anda Akan memperlakukan Paypal ini Sebagai individu Yang berpikiran sama Dan bukan sebagai pesaing Dukungan kalian Mungkin sangat penting Saat ini Jadi intinya Minta dukungan Dari Elmas juga ya Hari ini lagi Terangin topik Pokoknya Termasuk Toncoin Dan free Durope ini Waduh Mudah-mudahan Segera membaik Tidak benar Tuduhan tersebut Sehingga Tidak berdampak Bagi Yang berhubungan Dari pendiri Dari si Durope ini Ada telegram Ada tonecoin Maupun memcoin Yang terutama lahir Di jaringan tonecoin Salah satunya Seedox community Bahkan kabar listing Yang dinantikan Yang mana Ini pada hari besok Kalau sesuai dengan jadwal Pada tanggal 26 Agustus Tahun 2024 ini Dan disini Kita lihat Aduh Kayaknya bakal berdampak Atau seperti apa Dan kita lihat Beberapa harga Yang beredarkan Sekitar 0,0014 dolar Jadi kemungkinan Ketika dia listing Apakah bakal Jadi atau seperti apa Kayaknya sih Mudah-mudahan jadi lah Tidak bermasalah Dengan hal tersebut Karena ini memang Sudah direncanakan Ketika mereka listing Di Binance nanti Nah Mereka akan memberikan Total supply Sekitar 550 miliar token Dengan hadiah launch pool Sebesar 22 miliar token Atau 4% Dari total pasokan Supply yang ada Jadi pasokan token Yang akan beredar itu Adalah awalnya Sebesar 516,74 miliar token Atau sekitar 93,95% Dari total pasokannya Dan prediksi Dari harga DOX Ya mungkin Kalau kita lihat Mengantisipasi market capnya Misalkan antara 800 juta Hingga 1 miliar dolar Maka dipikirakan Si DOX ini Dimulainya itu Di angka 0,0014 dolar Kalau misalkan Maka kita langsung Tunggu ke 1 miliar dolar Ya mungkin Naiknya 0,0018 dolar Jadi Kalau misalkan Deal sudah resmi Dan bisa diklaim Dan bisa diwithdraw Dan bisa didapatkan Artinya sudah bisa dijual Itu pasti Terjadi penurunan Penurunan Karena Banyak yang melakukan penjualan Apalagi yang dapat I drop kan gratis Mereka pengen dapat Di uangkan Atau dicairkan Pasti banyak yang melakukan penjualan Pas pertama hari Listing Nah itu Itu mengantisipasi Harga penurunan Apalagi di berita Miring yang Enak gitu ya Hari minggu ini Yang mudah-mudahan Tidak bermasalah Dengan DOX ini Dan semoga saja Lancar-lancar aja Ya mungkin target terdekatnya 0,2 0,2 dolar Wah kayaknya kencang banget sih Buat melakukan Kill 1-0 Wah berasa banget kan disitu Semoga saja ini Tidak ada kaitannya Dengan berita hal tersebut Dan tetap berdiri ya Yes Mungkin itu saja Yang dapat sampai kembali kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya di subscribe Dan Dior Kenapa? Karena beri kolom dari kalian sendiri Selalu guna kalian Dan santai Jadi Apabila itu market Dalam keadaan Buris, Bullis, dan Riana pun Kalian tetap tenang Dan santai Terima kasih Terima kasih